Baik China, Jepang, ataupun juga Uni Emirat Arab, tiga tim yang berhadapan dengan Korea Selatan di fase grup. Belum ada yang bisa membobol, belum ada yang bisa menembus dan juga mengirimkan bola untuk masuk ke gawang dari Korea Selatan. Anda bisa bayangkan bagaimana rapatnya pertahanan mereka, bagaimana rapinya juga permainan mereka. Kalau Bang Marcus katakan juga tadi bahwa mereka, para pemainnya juga bermain sangat cepat, sehingga kemudian menguasai liri tengah menjadi salah satu kunci bagi pasukan kita. Jika ingin kemudian menguasai jalannya pertandingan. Tapi Bang Marcus tadi, Bang Ege sempat katakan bahwa penguasaan spasial, penguasaan ruang dari Korea Selatan ini juga cukup mumpuni kalau kita lihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya. Bang Marcus juga mungkin ada catatan lain, sehingga kemudian ada kesempatan, ada celah di sana bagi para gelandang kita, para penyerang kita untuk bisa menciptakan peluang. Sebelumnya saya cari salam dulu buat Bung Opan. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya Mbak Putri, saya pikir ya, kita ketahui Korea Selatan ini clean sheet, tidak pernah kebobolan. Dan saya yakin mudah-mudahan para pemain Garuda Muda, dengan ketatnya para pemain Korea Selatan di lini pertahanan, saya pikir ada celah mungkin yang bisa dimanfaatkan buat anak-anak Garuda Muda, yaitu dengan melakukan tembakan-tembakan dari luar kotak penalti atau daerah kotak penalti, itu yang bisa membuat, membedakan Garuda Muda. Saya yakin mudah-mudahan para pemain-pemain Garuda Muda ini, malaui gelandangnya, Marcelino, Witan, dan yang lain mungkin bisa melakukan tembakan-tembakan jarak jauh. Karena kita tahu ini tembok kuat ini, Korea Selatan di barisan pertahanan. Baik, Bang Ege, siapa para pemain kita yang berpotensi untuk bisa menciptakan perbedaan tentunya saat bermain nanti? Saya rasa OPAN dan Bang Markus semua bisa menciptakan perbedaan. Saya setuju dengan OPAN untuk mengatakan ini pada level U23 sudah tim dunia ini, khususnya yang dipertunjukkan pada waktu main melawan Australia dan melawan Jordania. Jadi siapapun yang diturunkan, apakah itu nanti kita dengan 343 atau kemudian 3421, saya rasa semuanya punya peluang untuk membuat perbedaan, apalagi semua bisa turun. Tapi satu catatan, nanti butuh masukan dari Bang OPAN juga, pertahanan kita di babak kedua khususnya ya, kalau melawan Australia itu diberondong sedemikian rupa, mampu bermain bersama-sama. Tetapi pada waktu melawan Jordania, saya lihat masih ada celah ya, yang kebetulan saja keeper kita memang cukup tangguh ya, keeper utama Hernando maupun yang kedua. Tetapi beberapa celah di situ bisa dieksplorasi baik oleh Sabra, Darwis, Al-Hajj, bahkan juga Jamus misalnya yang kita lihat bermain dari kanan. Tetapi di situ kita ada sedikit keuntungan karena melihat langsung di lapangan, itu antar pemain Jordania itu ada sedikit ini ya, semacam konflik, merasa tidak sering mendapat bola dan sebagainya. Jadi ada dua catatan Putri Viola, nanti biar Bang Markus dan Bang OPAN yang membahas lebih jauh, jangan sampai terbuka sedikit saja pertahanan kita, khususnya kita melihat bagaimana Kim Min Woo misalnya itu bisa memanfaatkan satu kali saja, tenangan sudut ya OPAN ya, pada menit ke-7 ma, pada waktu melawan Jepang, dan jadi ini Kim Min Woo pemain yang main di luar ya, tepatnya di Dusseldorf. Nah, pada bagian lain, kita juga mencatat bahwa apa yang diharapkan oleh Markus Horison tadi, agak kurang Bang OPAN terjadi. Jadi tenangan-tenangan dari luar kotak penalti, agak kurang terjadi, kecuali dua set piece yang luar biasa bagus itu, yaitu tiba-tiba Rizky Rido naik dari belakang cepat sekali dan jauh sekali ke tengah, lalu kutakatik sedikit ya, balik ke Rizky Rido, kemudian kewitan dengan salah satu gol terbaik Bapak Penyisian itu, ditambah dengan kerjasama apik dari Arhan, kemudian Witan dan Marcelino mencetak gol kembali. Di luar itu, saya melihat hanya satu kali Nathan Cuaon mencoba melakukan tenangan kencang, agak meleset, dan kemudian Rafael Struts melakukannya. Jadi harapan Markus adalah harapan kita semua juga ya, mengingat ketatnya pertahanan Korea, ditambah lagi dengan mereka memiliki gelandang-gelandang yang menurut saya, itu mampu bertahan dengan baik dan hampir sama dengan kita Opan ya, mampu bermain bersama. Kalau kita lihat, gol kita juga dilahirkan oleh komang teguh loh Opan. Iya betul, top score kita bersama Marcelino. Betul-betul. Ini adalah perang yang sangat sengit ya, perang psikologi, perang taktik yang sangat sengit. Saya setuju kata-katanya tadi, taktikal, bukan lagi teknis, teknis dua-duanya luar biasa, tapi taktikal antara Sintayong dengan Buang Sunhong ya, yang mana pernah bermain bersama, dan kemudian punya sederet prestasi yang luar biasa juga. Begitu, Putri. Bang Ege, karena tadi Bang Ege sudah menyinggung menyebut nama Nathan Chuaon, yang saat ini akhirnya bisa bergabung kembali, Irinven kasih izin, Nathan bisa memperkuat timnas lagi. Bang Ege, termasuk yang kemudian merasa lebih tenang, merasa lebih nyaman dengan Nathan kembali masuk, dan juga bisa dipercaya mengisi setting line up? Pasti, karena Nathan ini, Opan dan Bang Barkus, dan para pemirsa ini penjelajah di semua lini. Saya kebetulan memiliki beberapa rekaman bahwa dia ada, sebetulnya kan gelandang tengah, tapi dia juga bertahan bersama ya, bersama dengan Justin Hapner juga, kemudian di depan selalu ada dia, kalau kita melihat setengah sampai garis serang itu, dia selalu ada di sana, dan pada bagian-bagian tertentu, dia bisa bersama dengan Rafael Struts dan Arhan misalnya, Opan itu mereka bisa berhenti dan berdiskusi gitu. Jadi ketika pulau-pulau mati, mereka datang itu bertiga berdiskusi gitu. Jadi menurut saya ini adalah gelandang-gelandang kreatif kita ya, yang nantinya tentunya dia saya rasa akan bermain bersama Ifar Jenner ya, untuk wilayah tengah maupun menyerang, dan belakang lebih dipegang oleh Justin Hapner, tiga-tiganya bisa turun. Dan sekali lagi, saya yakin walaupun dia sempat balik ke Belanda, Renven, kemudian ke atas permintaan netizen dan Pak Eric Doir, serta seluruh Opan, atas permintaan Opan juga akhirnya balik kembali, jadi kita kirimkan rempah-rempah dan sebagainya siap. Dan saya rasa dia nggak terlalu, walaupun letih, pasti ada pelakuan khusus ya Opan ya, dari tim Mas, ataupun tim yang untuk memulihkan, dia dari perjalanan antara Belanda ke Doha. Baik, baik. Bang Ovan, lini belakang begitu rapas, susah ditembus di kubu Korea Selatan ini, di satu sisi atau di sisi lainnya, lini pertahanan kita catatan dari Bank EGB, bisa tereksploitasi, ada celah di sana? Ya, clean seat mereka selama babak penyisian di grup B menunjukkan bahwa lini pertahanan termasuk penjagaung dari Korea Selatan itu sangat tangguh. Tapi bukan berarti kita tidak bisa menjebolnya. Kalau kita berbicara tentang bagaimana ketajaman dua tim ini, sebetulnya sejauh ini kita lebih tajam dari Korea. Korea sejauh ini baru menciptakan 4 gol di penyisian grup, kemudian kita sudah menciptakan 5 gol, ya masih jauh lah Arab Saudi di atas bisa menciptakan dan Uzbekistan 10 gol ya. Nah, artinya apa? Bahwa Indonesia punya kapasitas untuk bisa setidaknya menciptakan peluang demi peluang ke jantung pertahanan Korea Selatan, walaupun masih clean seat sejauh ini. Apalagi kita ditopang oleh taktik bermain dari Sinteyung, senantiasa berubah dari satu match ke match yang lain. Sinteyung juga senantiasa memberikan kebebasan, tidak hanya kepada striker sebagai target untuk mencetak gol. Terbukti, komang teguh menjadi top skor kita, Marcelino Ferdinand top skor kita dengan dua gol masing-masing, yang keduanya kita tahu bukan sebagai lone striker atau target man di depan, tapi mereka bisa menciptakan gol dengan 4 gol sebanyak itu. Nah, yang kedua adalah, seperti yang disampaikan oleh Chief Ege tadi, kita selalu saling menyiapkan dengan sebutan Chief ya, Chief Ege tadi bahwa selain Nathan, ada dua pemain lain yang senantiasa diberikan kebebasan untuk eksplorasi. Kalau kita memperhatikan tiga pertandingan awal yang kita lakukan di grup A, Jenner, Marcelino Ferdinand, kemudian Nathan Cho. Tiga pemain ini kerap kali menjadi otak dari serangan Indonesia ya, berawal dari bawah hingga ke jantung pertahanan lawan. Kemudian, Sintain juga bisa menyulap Witan Suleiman dan Rafael Sruik, tiba-tiba menjadi kejutan yang muncul dari sisi yang tidak didugul pertahanan lawan. Dan satu lagi, yang juga semakin dalam diulas oleh media-media asing, termasuk media di Korea Selatan adalah lemparan maut dari seorang Pratama Arhan. Iya, ini kerap menjadi kesulitan bagi siapa untuk mengantisipasi ini? Karena lemparannya konon Pratama Arhan belakangan memperdalam ilmu lemparannya, tidak hanya jaraknya dan powernya, tapi juga bagaimana melempar bola, bola itu muter. Sehingga jatuh dimanapun bola itu bisa jadi liar di depan gawang lawan. Nah, kelebihan-kelebihan ini harus bisa kita maksimalkan. Dan jangan lupa dukungan dan doa dari rakyat Indonesia malam ini. Pastinya ada berbagai macam skenario tentunya, kita nanti masih mengantikan apakah memang bisa selesai di waktu normal, 2x45 menit, perlu extra time, atau bahkan diselesaikan sampai adu penalti. Kalau memang yang terakhir ini yang saya sampaikan, Bang Markus bisa menjadi penentu adu penalti antara kedua tim ini. Kalau Hernando Ari, keeper utama, kita diberikan kepercayaan seperti apa keyakinan Bang Markus menilai keeper yang satu ini? Karena sesama keeper nih. Cocok, Bang Lejen. Yang pasti kalau misalkan sampai terjadi adu penalti, ini sangat menguntungan buat Indonesia ya. Karena Indonesia mempunyai keeper hebat seperti Hernando, bisa menghalau beberapa tenang penalti. Dan ini saya yakin Hernando, kalau misalkan terjadi sampai adu penalti, ini bisa menjadi pahlawan lagi buat Indonesia. Saya yakin Hernando, insting buat adu penaltinya sangat bagus. Baik, nah terakhir juga menutup perbincangan kita mengenai prediksi skor ataupun juga hasil dari pertemuan ini atau pertemuan Indonesia dengan Korea Selatan nanti. Dari Bang Markus terlebih dahulu, silakan Bang. Halo, halo? Ya, silakan Bang. Prediksinya Bang. Ya, kalau prediksi yang pasti ya kita masyarakat Indonesia berharap tim Nas 23 Gerda Muda ini bisa memenangkan pertandingan baik itu 60 menit, extra time, adu penalti ya. Kalau prediksi skor saya nggak bisa, Bang. Yang penting kita sama-sama berharap, berdoa, ya mudah-mudahan pada nanti malam Gerda Muda bisa tampil baik, mental bagus, mudah-mudahan ini saya bisa menang. Baik, baik. Singkat saja Bang Ege. Bang Ege, silakan. Ya, waktu main bola sama-sama dengan teman-teman di Qatar itu saya bilang melawan Jordania kita bisa menang sampai tiga, hampir nggak ada yang percaya. Kalau malam ini saya mengatakan kita punya rasa optimis, tapi saya selalu izin Bang Opan dan para pemirsa selalu bilang lihat 10 sampai 15 menit pertama. Artinya tim Nas kita harus main bebas, lepas ya, dan Sintayong yang kontraknya baru diperpanjang harus taktikal tadi kata Opan. Jadi artinya kalau nggak jalan 10 menit atau 15 menit harus melakukan apa? Kalau ada plan A, plan B seperti itu, rasanya kita bisa optimis walaupun sekali lagi, kalau kita menang malam ini kita memutus jalan Korea untuk pertama kalinya loh, tidak ke Olimpia D atau tidak tiga besar Piala Asia U23. Baik. Bang Opan terakhir, penutup. Ya, mungkin karena kita sering main bola bareng sama Chief Ege, saya sependapat bahwa 10 sampai 20 menit awal akan menjadi penentu. Saya lebih ingin melihat Indonesia bermain secara terbuka. Ya, bermain ofensif sejak menit awal, sama seperti saat kita menghadapi Australia dan juga Jordania. Jangan takut, karena itu akan menjadi penentu. Dan media-media mengibaratkan ini ibarat David versus Goliath. Ya, artinya beban sekali lagi ada di pihak Korea, Indonesia harusnya bisa bermain lepas, dan Korea bukan Brazil, bukan Jerman, masih tim Asia juga, bisalah kita kalahkan. Bisa kok. Tapi prediksi saya sepertinya 2x45 akan berujung true ya. Harus melalui perpenjangan waktu kayaknya. Saya juga senang kalau hasilnya seperti itu. Endingnya sangat seru lewat penalti. Tapi terima kasih juga tentunya Bang Olvan, Bang Ege, terima kasih Bang Markus, terima kasih kita dukung tentunya pasukan tim NAS U23 kita untuk bisa melanjutkan dan juga mencetak sejarah baru di Ejong Piala Asia U23. Sekali lagi terima kasih semuanya.